Mesir menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang mengatakan bahwa negara tersebut menutup jalur penyeberangan Rafah untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Diketahui perbatasan Mesir dan jalur Gaza sepanjang 14 km di Rafah dilengkapi pagar baja yang tinggi yang dibangun oleh Mesir di masa lalu. Joe Biden menuduh Presiden Mesir, Abdel Fattah, LCC, sengaja menutup perbatasan itu pada awal agresi Israel yang menghambat masuknya bantuan ke jalur Gaza. Ia menggabarkan Amerika Serikatlah yang menjadi penyelamat yang melobi Israel dan Mesir agar mengizinkan masuknya bantuan ke jalur Gaza. Tuduhan itu dilontarkan Biden pada Kamis 8 Februari 2024. Terkait tuduhan itu, Kepresidenan Mesir lalu menerbitkan surat yang berisi tanggapan terhadap pernyataan Joe Biden. Pada Jumat 9 Februari 2024, pihak Mesir menyebut, Mesir sejak awal sudah membuka penyeberangan Rafah tanpa batasan atau syarat. Mesir juga memobilisasi bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar baik dari Mesir sendiri atau melalui semua negara yang mengirimkan bantuan ke Bandara Al-Aris di Kegubernuran Sinai Utara Mesir. Mesir mengatakan justru pemboman Israel di Rafah yang menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan dan bukan kehendak dari Mesir. Mesir menegaskan setelah pemboman itu berakhir, Mesir segera memperbaiki penyeberangan dan membuat penyesuaian teknis yang diperlukan. Dalam pernyataan itu, Mesir mengklaim negaranya berperan besar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di jalur Gaza. Akibat pemboman Israel di perbatasan, Mesir mengalami banyak tekanan dan beban untuk mengkoordinasikan proses masuknya bantuan. Untuk menjamin masuknya bantuan dengan aman, Mesir bekerjasama dengan pihak regional dan internasional untuk menekan Israel agar tidak menargetkan Rafah. Mesir mengatakan 80 persen bantuan yang disediakan oleh Mesir telah sampai ke jalur Gaza. Sebagai informasi, dikabarkan bahwa segera setelah kelompok perlawanan Palestina Hamas meluncurkan operasi banjir Al-Aqsa menyerang Israel pada Sabtu 7 Oktober 2024-2023, Israel mulai membombardir jalur Gaza. Kematian warga Palestina di jalur Gaza mencapai 27.708 jiwa sejak Sabtu 7 Oktober 2023 hingga Rabu 7 Februari 2024. Sementara ada 1.147 kematian di wilayah Israel dan 375 kematian warga Palestina di tepi barat hingga selasa 30 Januari 2024. Israel memperkirakan masih ada kurang lebih 137 sandra yang ditahan oleh Hamas di jalur Gaza. Setelah pertukaran 105 sandra dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.